Hai para fans Amanda Manopo dan Arya Saloka, dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Fatan Oficial, yang selalu update seputar kabar terkini, terpecaya dan teraktual seputar kabar idola kebanggan kita. Sebelum kalian lanjut tonton video Fatan Oficial berikut ini, jangan lupa kalian like, subscribe dan share video ini. Semoga channel Fatan Oficial ini bermanfaat, amin. Berita pertama, bukan Bili Syahputra apalagi Arya Saloka, sosok asli penjaga Amanda Manopo akhirnya terungkap. Ternyata bukan Bili Syahputra apalagi Arya Saloka, Amanda Manopo sibuk syuting bahkan sang ibunda ungkap sudah 2 bulan anaknya tak pulang. Ternyata ada sosok yang setia menjaga dan mengawasi. Ya, artis Amanda Manopo tergolong berhasil memerankan sosok andin di sinetron Ikatan Cinta. Nah, pasalnya berbagai kalangan masyarakat yang antusias menonton sinetron yang diperankan Amanda Manopo tersebut. Namun karena sinetron Ikatan Cinta tersebut, membuat Amanda Manopo jarang pulang ke rumah. Henni Manopo malah menyebut Amanda Manopo seperti Bang Tolik yang tak pernah pulang ke rumah. Melalui kanal Youtube Trans TV Oficial pada Rabu, tanggal 10 Februari 2021, ibu Amanda Manopo, Henni Manopo mengakui hal itu. Hingga pulang-pulang dia sudah kayak Bang Tolik, iber Henni Manopo. Henni Manopo menjelaskan alasan Amanda Manopo tak pulang ke rumah. Ternyata, jadwal syuting Ikatan Cinta yang padat membuat Amanda Manopo jarang bertemu orang tuanya. Selain itu jarak tempuh rumah Amanda Manopo ke lokasi syuting sangat jauh. Sudah nggak ketemu-ketemu ini dua bulan, karena waktu dia syuting itu pagi jam 7 sampai jam 8 malam, kata Henni Manopo. Bolak-balik ke rumah kan jauh, lumayan, imbunya. Kakak Amanda Manopo, Angelika Manopo menambahkan bahwa keluarga tak mau adiknya jatuh sakit. Oleh karena itu, keluarga meminta Amanda Manopo untuk tinggal sementara di dekat lokasi syuting. Sebenarnya akhir pertengahan Januari dia sempat pulang, tapi kondisinya besok paginya dia harus syuting, ujar Angelika Manopo. Jadi kita membatasi itu daripada dia bolak-balik, malah nanti imunnya turun, kita nggak mau, ya sudah Amanda lebih baik di sana saja, imbunya. Di sana disediakan tempat, karena talinya pagi, kalau dia bolak-balik bintaro ke puncak kasihan, tambah Henni Manopo. Tak hanya itu saja, Angelika Manopo juga mengaku bertugas untuk mengawasi Amanda Manopo. Setia menjaga hingga di lokasi syuting, Angelika Manopo nantinya menyambangi lokasi syuting Amanda Manopo demi mengetahui kabar dan kondisinya secara langsung. Aku yang jadi satpamnya, minggu ini aku juga akan ke sana, ucap Angelika Manopo. Kini makin tenar setelah jadi pemeran di sinetron Ikatan Cinta dan main bareng Arya Saloka, Amanda Manopo juga seringkali mengumbar kemesraan dengan kekasihnya, Bili Syahputra. Amanda Manopo dan Bili Syahputra sering disebut Budak Cinta alias Bucin. Kondisi ini memicu reaksi pembawa acara Fanny Ross, meminta tanggapan ibu Amanda Manopo, Henni Manopo. Bahkan Fanny Ross membandingkan kemesraan Amanda Manopo dengan sang takat, Angelika Manopo. Mengingat Angelika Manopo juga tak kalah Bucin ketimbang adiknya. Siapa di antara Amanda dan Angelika yang Bucin? Kalau punya pacar itu aduh astaga, tanya Fanny Ross. Henni Manopo mengakui bahwa kedua anaknya memang sering menunjukkan rasa cinta pada pasanan secara berlebihan. Kayaknya sih dua-duanya, mereka kalau sudah sayang ya sayang tulus gitu, cuma kan jodoh sudah ada yang ngatur, kata Henni Manopo. Fanny Ross sontak menanyakan pendapat Henni Manopo terkait sikap Amanda Manopo yang royal pada Bili Syah Putra. Saking royalnya, Amanda Manopo memberikan beberapa kado mewah saat sang kekasih ulang tahun. Pada waktu ulang tahun kemarin kan saling kasih kado, tapi Amanda kasih kadonya bertubi-tubi, tiga hadiah mewah, ujar Fanny Ross. Mama tanya begini terus tanya enggak sama Amanda, tanyanya. Henni Manopo ternyata tak mempermasalahkan hal tersebut. Pasalnya, Henni Manopo merasa putrinya memang mempunyai sifat royal pada orang yang dicintainya. Saya enggak pernah kalau kayak gini-gini itu urusan pribadi dia, ujar Henni Manopo. Ya enggak apa-apa kalau dia sayang ya sudah, kan dia yang cari duit imbunya. Fanny Ross lantas bertanya barang yang sudah Amanda Manopo beri pada ibunya. Kalau mama sering dikasih hadiah-hadiah gitu juga enggak, tanya Fanny Ross.